Ya kembali bareng kita bertiga di Net12. Buat good people yang pengen jalan-jalan ke Gorontalo, ya bisa mampir ke lokasi destinasi wisata baru ini. Iya nih, di desa Tunggul Butu ya di Kabupaten Bodebolanggo, peningguarganya sukses menyulap sungai kumuh jadi kawasan wisata air. Iya, tapi gak cuma buat menikmati sungai yang bersih, yang asri juga nih teman-teman. Tapi lokasi wisata ini juga menjadi ladang rejeki bagi masyarakat setempat. Inilah destinasi wisata baru di Gorontalo. Lokasinya di anak sungai yang terletak di desa Talu Loh Butu, kecamatan Tapa, Kabupaten Bodebolanggo. Selain menikmati keindahan sungai, pengunjung dapat menyusuri sungai sambil memandangi hamparan sawah dan pepohonan. Tetapi siapa sangka, kawasan ini sempat mengalami masa memprihatinkan. Selama puluhan tahun dulunya kondisi sungai tak terawat, kumuh, sampah berserakan, dan dipenuhi rumput liar. Namun berkat kepedulian dan kreativitas warga desa Talu Loh Butu, kini nama sungai ini disulap menjadi wahana wisata. Dibuka sejak tahun 2018, pengelolaan wisata air ini merupakan swadaya masyarakat dibantu pemerintah desa setempat. Bukan hanya itu, lokasi wisata ini juga dijadikan ladang rezeki bagi warga setempat yang menjual aneka makanan di sekitar sungai. Identik selama ini bahwa tempat pinggiran, tempat belakang itu dianggap sebagai tempat pembuangan. Limba-limba, tempat uang orang yang berair besar. Maka saya berpikir kita bikin seperti ini. Nantinya ekonomi masyarakat tidak bisa terangkat dengan cara ini. Saya pulang ke rumah setelah habis chat, saya bilang bagaimana agar ekonomi masyarakat ini bisa meningkat. Tengunjung yang datang tidak hanya dari sekitar Kabupaten Bonebolango saja, namun juga banyak dari luar kota. Mereka penasaran setelah tahu mengenai wisata ini di media sosial. Tengunjung yang datang tidak hanya dari sekitar Kabupaten Bonebolango saja, selain bersih, tempat wisata ini juga asri karena banyak pepohonan, jadi sangat nyaman. Apalagi saya ke sini datang bersama keluarga saya, bersama ponakan. Dan ini selain karena banyaknya pohon dan juga tempatnya yang bersih itu, jadi kita di sini menghidup udara yang segar. Jadi sangat sehat bagi kita. Kawasan ini kini bersih dan apik. Mereka yakin dengan menjaganya lokasi ini bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak sepanjang tahun. Masalah sampah di sungai dapat diselesaikan berkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Wahyono Mopanga melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!